Mabes Polri merilis foto-foto Minhati Madrais, WNI yang ditangkap oleh otoritas Filipina. Ya, perangkapan Minhati tersebut, statusnya sebagai istri salah satu pimpinan kelompok maute, Omar Hayam Maute. Dalam foto yang dirilis, Minhati mengenakan seragam orange dan diduga sedang menjalani sesi dokumentasi sebagai tahanan. Ia juga memegang sebuah papan bertuliskan nama serta tanggal dirinya ditangkap. Minhati ditangkap pada minggu pagi waktu setempat bersama ke enam anaknya. Terkait penanggapan dua warga negara Indonesia oleh otoritas Filipina, Densus 88 Anti-Terror Polri, rencananya akan bertolak ke Filipina. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Setio Wasisto mengatakan penyelidikan ke Filipina dilakukan paling cepat, yakni pekan depan. Dan saat ini penyidik Densus 88 Anti-Terror masih melakukan pendalaman di dalam negeri. Tujuan Densus 88 Anti-Terror Polri ke Filipina adalah untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dua warga negara Indonesia tersebut dalam kegiatan kelompok pilihan maute. Terima kasih telah menonton!